Oke guys, balik lagi di Dempo Channel Kali ini gue mau rekomendasiin kalian 3 film yang tentunya masih di genre horror Gue bakal kasih kalian film plus linknya Linknya ada di kolom deskripsi Kalau kalian males ngikutin trailer yang bakal gue bahas di video ini Kalian langsung scroll ke bawah aja Langsung klik linknya, langsung nonton fullnya Tanpa harus nonton dan dengerin spoiler dari gue Yang pertama, gue punya film yang berjudul One BR Gue gak tau ini bener bacanya apa gak Soalnya tulisannya cuma 1 BR gitu ruang Yang kedua, gue punya film yang berjudul Flux Turret Yang ketiga, gue mempunyai film yang berjudul Escape Room Semuanya ini film tahun 2019 Oke, kita langsung ke judul yang pertama Yaitu One BR Ini adalah film horror thriller One BR berkisah tentang seorang wanita muda bernama Sarah Setelah meninggalkan masa lalu yang menyakitkan saat berusaha mengikuti mimpinya Sarah kemudian berencana tinggal di salah satu apartemen yang terlihat sempurna Namun, semenjak ia tinggal di sana, seringkali ia mendengar suara-suara aneh saat malam Belum lagi, ia juga kerap mendapat surat kaleng yang berisi ancaman-ancaman menakutkan Kehidupan barunya yang harusnya normal tiba-tiba menjadi kacau Begitu ia sadar, akan apa yang tersembunyi di sekitarnya Di apartemen itu, saat ia menyadari betapa bahaya kondisinya Semuanya sudah terlambat Sarah akhirnya harus terjebak di neraka dunia tanpa tahu Apakah ia bisa keluar hidup-hidup dari sana? Kalau kalian penasaran, langsung tonton aja full filmnya Gue udah kasih linknya ada di kolom deskripsi ya Happy Washing guys Oke, lanjut ke film yang kedua yang berjudul Fractured Film Fractured mengisahkan seorang bapak dari seorang putri tunggal yang bernama Ray Monroe Yang diperankan oleh Sam Worthington Yang mengalami nasib apes pada hari itu Ketika tiba-tiba putrinya yaitu Perry yang diperanin oleh Lucy Capri Terjatuh dari konstruksi bangunan yang belum sepenuhnya jadi Seketika itu juga, Ray berusaha menyelamatkan putrinya tersebut Yang malangnya, kedua-duanya malah terjatuh secara bersama-sama dari ketinggian 4 meter Ray Monroe pingsan selang beberapa menit setelah terjatuh Hingga ia membuka matanya melihat putrinya sedang bersama istrinya yaitu Joen Yang mengeluh bahwa lengannya sangat sakit sekali Ray pun antara bingung dan sadar segera membawa putrinya yang dianggap tidak terlalu terluka parah tersebut Ke sebuah rumah sakit terdekat di pinggiran kota Sepertinya rumah sakit ini memiliki pelayanan yang sangat buruk Karena hampir setiap petugas di rumah sakit tersebut Sama sekali tidak merespon permintaan Ray Sampai pada akhirnya ada seorang dokter baik hati Yang mengantarkan Perry dan Joen ke sebuah ruang bawah tanah Untuk melakukan semacam foto road game Dan Ray disuruh menunggu di luar Selang beberapa lama, Ray merasa sudah menunggu cukup lama Tapi sang dokter beserta anak dan istrinya tak kunjung keluar dari ruangan skenar Hingga pada akhirnya ia segera menemui resepsionis di rumah sakit tersebut Dan apa hasilnya? Tidak ada nama Perry maupun Joen yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit tersebut Bahkan rekaman CCTV pun memperlihatkan bahwa Ray terlihat seperti datang sendiri saja Lalu apakah semua ini hanya halusinasi Ray saja? Atau memang ada suatu rahasia yang sebenarnya disembunyikan oleh pihak rumah sakit di tempat tersebut? Tonton full filmnya, linknya gue udah sediain di kolom deskripsi Oke kita langsung lanjut ke judul yang ketiga Ini Escape Room Kalian pasti juga berapa udah pada nonton Kita langsung ke sinopsisnya aja Film Escape Room merupakan film yang terinspirasi dari sebuah permainan yang berasal dari Jepang Escape Room merupakan permainan teka-teki yang harus dimainkan secara berkelompok Para pemain berada di sebuah ruangan kecil dan mereka harus bekerja sama memecahkan berbagai macam teka-teki agar tidak keluar dari ruangan tersebut Umumnya permainan ini biasanya dimainkan untuk melatih kerja sama tim Namun di film Escape Room ini semuanya justru berbeda 6 orang dengan latar berbeda dan tidak pernah saling kenal harus bertemu dalam ruangan penuh misteri Awalnya mereka diminta untuk menyelesaikan sebuah teka-teki tujuannya sederhana Yaitu melepaskan beban hidup mereka masing-masing Celakanya bagi 6 orang ini Teka-teki yang diberikan ternyata bukan sembarangan Mereka harus bertarung dengan teror sekaligus bersiap untuk meregang nyawa Agar menghindar dari teka-teki tersebut Pasalnya teka-teki yang diberikan bukan hanya sekedar permainan Tapi justru akan mengacaukan pikiran dan bisa saja membuat mereka terbunuh 6 orang ini kemudian diuji untuk bertahan hidup dan bagaimana cara mereka saling menyelamatkan Satu lagi teka-teki ini menggiring 6 orang tersebut pada masa lalu mereka Satu masa lalu yang kelam dan yang menyedihkan dan berujung pada kematian Nah menurut kalian apakah mereka bakal selamat dari teka-teki ini dan menyelesaikan dengan tanpa meregang nyawa Kalian langsung aja nonton full filmnya Gue udah kasih linknya ada di kolom deskripsi Nah oke guys jadi ini dia 3 rekomendasi film yang gue kasih ke kalian untuk menemani weekend kalian Thank you for watching this video Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share Tunggu rekomendasi gue berikutnya di hari Senin depan Bye 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 Hey, listen, we're having a barbecue You should come Welcome We like make this place feel like a real neighborhood And we all kind of take care of each other here Does the plumbing do that every night? Do you want? So tired all the time Do you hear that noise? I don't hear anything very well anymore You think I'm crazy? What are you doing? Run, run Help, I need help How could you do this? I wanna go Please Please, I just wanna go This is your I love you daddy I love you sweetheart You're a brave girl So, what's the story, young lady? We're on our way to Minneapolis It was an accident I fell Daddy! Well, sooner or later, everybody does Right, dad? I nearly had you, didn't I? Since you're traveling, I'd like to do a cat scan Daddy's gonna take care of us I'm gonna wait right here for you when you get out It's been hours You know how much longer it's gonna be What was her name again? Perry Monroe I'm not seeing a Perry Monroe There hasn't been a scan since 9 o'clock this morning So what are you telling me? They're not here I've got the whole day in front of me I'm not finding any Monroe I just wanna see my wife and daughter Do you have any footage? Don't record in the treatment areas The camera can't see them Because of the chance you get a better angle My little girl You treated her wrong All I've got to go on is your word that they were here at all Think I'm making them up Why would I have my daughter's scarf But not her There's something wrong with this place Who'd you the picture? That could be anybody You're as concerned about them as you are Search the hospital Nobody needs to get hurt I mean he's a head case Put down all your guns What have you done to my first man? Where'd you take my family? Help me out! Little boxes on the hillside Little boxes made of kicky tacky Little boxes on the hillside And they all look just the same You want to control your life But life isn't a science experiment You can't contain your world forever Try doing one thing that scares you Over break, okay? Yeah This serves as an entry voucher For Minos escape rooms Be the first to escape our most immersive room yet And win a million dollars So, uh, when does the game start? I think this is the escape room We should look for clues What are we looking for here? Anything that looks like a puzzle Or a code It looks like an oven dial That looks real It's kind of warm up in here Uh, excuse me Would we like our hit now, please? Well, that's creepy as hell Is it getting hotter? How do we get out of here? It's Fahrenheit 451 Got it! Talk about immersive What's wrong with you? That was real! Dumb question Are we outside? Soon we get this figured out Soon we get the hell out of here Who would do this? They're watching us They know every move that we're making They knew everything about us My hospital bed Me too These rooms for us Have you ever seen things That weren't there before? I am not imagining this Surviving is a joy Yep I want to help you Let me out of here Yep 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 That's why they chose us And they all look And they all look Why don't you look after us What about the things that you did